Iya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa secara teknikal Saham-saham yang dipegang oleh Pak Lokeng Hong ya guys ya Nah ini terkait dengan salah satu pertanyaan viewers di kolom komentar dari Data Rizki Bahas NISP, saham Pak Lobro Oke, kita akan bahas di video kali ini ya guys ya beberapa saham yang dipegang oleh Pak Lokeng Hong Nah ini kita akan membahas saham NISP, BNGA, GJTL, dan juga CEFIN Untuk DIL dan BMTR kita akan bahas ya saham ini di video lainnya gitu guys ya Nah jadi Pak Lokeng Hong ini buat teman-teman yang belum tahu adalah seorang investor legendaris di Bursa Efek Indonesia ya guys ya Yang sudah investasi sejak beberapa tahun kebelakang gitu guys ya Dan juga Pak Lokeng Hong ini terkenal dengan filosofi investasinya yaitu beli saham Mercy di harga bajai Nah jadi ketika Pak Lokeng Hong ini membeli sebuah saham Otomatis sudah dilakukan analisa fundamentalnya dan juga dia sudah melihat prospek bisnisnya akan baik ke depannya gitu guys ya Nah jadi untuk saham-saham yang dibeli Pak Lokeng Hong ini ya secara valuasi Kalau teman-teman analisa secara fundamental itu sangat murah gitu guys ya Secara fundamentalnya, secara valuasinya masih sangat murah Tapi begini guys, kalau misalnya kita tidak memperhatikan analisa teknikalnya atau kita tidak memperhatikan secara chartnya Kita asal-asalan beli gitu guys ya Kita ikut-ikutan nih Pak Lokeng Hong, beli saham apa kita beli Nah otomatis ketika kita belinya di harga tinggi dan ketika harganya itu turun Otomatis nantinya kita akan floating loss Nah kalau misalkan teman-teman saat floating loss itu tidak sabaran Nantinya teman-teman bisa melakukan cut loss dan itu sebenarnya yang sangat kita hindari ya guys ya Jadi tetap untuk swing trader seperti kita atau investor pemula Ya beli di harga bawah, jual di harga atas Nah itu tujuan kita mempelajari technical analysis ya guys ya Nah kita akan lanjut ke technicalnya Ya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel IQ Saham Silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya Agar kalian nantinya tidak ketinggalan info menarik dari channel IQ Saham Oke, untuk BNGA ya Ini di penutupan perdagangan kemarin ada pelemahan 1,20% Ditutup di level 1240 Lalu NASP ada penguatan 4,40% Ya, ditutup di level 830 Lalu ada Chevin ya, Cleveland Finance melemah 1,95% di level 402 Lalu ada GJTL naik 5,26% ya ke level 700 Oke, kita akan melihat chartnya ya guys ya Untuk BNGA ya ini kemarin sudah bagi dividen ya guys ya Untuk X date-nya ini di 26 April 2023 dan ARB 1 kali guys Ya, ketika terjadi ARB Nah, di sini ada open gap down ya guys ya Ada open gap down, lalu harganya ini mantul guys Ya, naik lagi gitu harganya ke level 1257 Ya, lalu di pedagangan terakhir ini juga sempat naik ke level 1260-an ya 1260, lalu turun ke level Sempat turun juga ke level 1230 Tapi kembali naik ya guys ya Naik dan ditutup di level 1240 Untuk BNGA ini kalau misalnya kita lihat ya Secara chart di sini Masih melanjutkan fase uptrendnya dia guys ya Dengan adanya Higher low di sini ya guys ya Dengan masih mencetak higher low Nah, kita akan menunggu apakah BNGA ini masih akan sideways ya Di area ini ya Nah, mungkin masih akan sideways Nah, jika dia sideways di sini Otomatis ini menjadi Pola higher low-nya dari BNGA gitu guys Di sini kan ada low ya Di sini ada low, ini higher low juga Nah, bisa jadi BNGA ini masih mencetak higher low Kalau misalkan BNGA ini sideways di area atas Otomatis masih ada kemungkinan BNGA ini akan melanjutkan fase uptrendnya gitu guys ya Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Kita tarik lebih jauh ya Kita tarik trend line Di sini memang untuk BNGA ini masih dalam posisi uptrend ya guys ya Coba kita lihat Bollinger Band-nya Nah, secara Bollinger Band juga Memang masih berada di bawah ya guys ya Di bawah garis setengahnya ini Di MA20-nya Tapi, kalau misalkan di perdagangan hari berikutnya ya Di hari Selasa Karena hari Senin kita libur ya guys ya Hari Senin itu tanggal 1 Mei 1 Mei itu kita libur dan Kita bisa trading lagi di hari selanjutnya ya Di hari Selasa tanggal 2 Jadi, ketika di tanggal 2 nanti ini malah melanjutkan kenaikan ya Otomatis bangsa EMB Niaga ini masih akan melanjutkan fase uptrendnya dia gitu guys ya Dan ini secara chart menurut saya sangat menarik untuk masuk di saham BNGA Ya, disclaimer on ya guys ya Ini bukan ajakan untuk jual beli Ya, jadi keputusan jual beli saham itu tetap menjadi tanggung jawab kalian pribadi masing-masing Sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia Gitu guys ya Meskipun Di peringkatan terakhir Secara bandarmologi ini memang ada distribusi ya Beberapa broker asing ini juga jualan Ada BK, YP, dan juga AK Tapi yang menarik di sini adalah Ada juga beberapa broker asing yang sedang akumulasi ya saham BNGA ini Ada YP, KK, FS, dan juga YU Jadi ganti-gantian gitu guys ya Broker yang A, B, C ini nanti Misalkan di perdagangan kemarin jualan Nah nanti akan menaikkan harga saham BNGA ini juga ketika asingnya akumulasi Otomatis harga sahamnya juga nantinya akan naik gitu guys ya secara perlahan Ya, jadi gitu guys ya Meskipun secara MACD ini sedang terjadi penurunan Tapi menurut saya memang masih akan mantul di garis trend lainnya ini gitu guys ya Ya, jadi untuk BNGA sudah sangat menarik Jadi kita akan lanjut ke saham selanjutnya ya guys ya Kita lanjut ke saham NISP Nah NISP ini juga sudah bagi dividen ya Untuk X date-nya ini di 27 April Dan ini sangat mirip dengan chartnya BNGA gitu guys ya Kalau misalnya kita tarik garis trend lain ya Di sini memang masih dalam posisi uptrend Ya, coba kita ganti warnanya Kita ganti biru ya Nah Secara trend lain ini masih terlihat uptrend guys Bahkan kalau misalnya kita tarik lebih jauh Ya, posisi dari chartnya NISP ini masih dalam kategori uptrend Jadi sangat menarik ya guys ya untuk kita ikuti pergerakan harganya ini gitu guys Ya, meskipun di awal Maret ya Di 17 Maret ini Pertengahan Maret ini sempat naik ya guys ya Sampai ke level 860 Ini sudah naik 18% Nah, tapi kalau misalkan dia sideways di area MA5-nya Maksudnya MA20 ya Yang hijau ini MA20 Coba kita cek ya Kalau misalkan dia mantul di MA20-nya Lalu sideways ya otomatis Nantinya kemungkinan besar OCBC NISP ini Akan sideways di area MA20 Dan ketika ada kenaikan ya otomatis Melanjutkan fase uptrend-nya NISP ini gitu guys ya Jadi untuk NISP juga sangat menarik ya Meskipun secara chart agak mirip-mirip nih Dengan BNGA ya untuk trend jangka pendeknya Coba kita tarik ya Nah, kalau misalkan kita tarik dari sini Ini hapus dulu deh Nah Ini mirip-mirip BNGA gitu guys ya Nah, BNGA juga kan di awal-awal Dia uptrend Nah, sempat juga tembus di trend level-nya ini ya guys ya Tapi kembali naik Ya, mirip-mirip lah dengan NISP gitu Jadi kalau misalkan NISP nanti di hari Selasa nanti Masih terjadi akumulasi ya guys ya Nah, otomatis di sini menjadi Higher low ya Higher low dari NISP gitu Dan memang Kalau misalkan terlihat adanya pola higher low Dan juga higher high ya Otomatis saham tersebut Akan melanjutkan kenaikan gitu guys ya Dan masih dalam posisi yang uptrend Oke, kita akan lanjut ke saham selanjutnya ya Ada Cepin, nah Clipman Finance Ini juga terlihat masih dalam posisi uptrend guys Kita ganti warna biru ya Nah, ini terlihat masih dalam posisi uptrend Dan kemarin ini sempat naik ya guys ya Di beberapa hari perdagangan ini sempat naik ke level 420 Lalu terakhir ditutup pelemah ya Ada pelemahan Dia ditutup di level 402 Dan ini sempat juga menyentuh di MA5-nya ya guys ya Tapi kalau misalkan bisa mantul di MA20-nya Ya otomatis Cepin ini juga masih akan melanjutkan fase uptrendnya dia gitu guys ya Meskipun sempat turun di awal Januari Untuk Cepin ini bisa kembali naik ya guys ya Saya bisa kembali rebound dan Membentuk higher high dan higher low ya Ini higher high-nya, ini higher low-nya ya Dari low yang sebelumnya Ini juga higher low Ya ini agak mirip ya dengan low sebelumnya Nah ini higher high-nya, ini higher low-nya juga Ya jadi Cepin juga sangat menarik ya guys ya Untuk kita lakukan trading di saham Cepin Terutama untuk trading jangka menengah ya Coba kita ukur kenaikannya ini Berapa nih Ya lumayan ya Pisaran 25% Lalu disini juga ada kenaikan guys Coba kita ukur ya Nah jadi secara chart Menurut saya sangat menarik ya untuk Cepin ini Untuk kita lakukan swing trading gitu guys ya Jadi jangan sampai teman-teman nyangkut ya Ketika melakukan swing trading Teman-teman harus jeli melihat Titik entry-nya itu dimana gitu ya Disini juga naik 23,27% Jadi entry-nya dimana bang? Kalau misalkan kita lihat Kita entry di posisi low-nya gitu guys ya Selama tidak Apa ya Tidak turun terlalu jauh gitu guys ya Kalau misalkan kita ukur pakai trendline Dia tidak menembus terlalu jauh ke garis trendline Dan MA5-nya juga tidak turun di bawah MA20-nya Jadi kalau misalkan ini Ya ini kan fase sideways ya Nah kita bisa akumulasi di fase sideways-nya Cepin gitu guys ya Nah tapi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout juga bisa Nah disini untuk buy on breakout Cepin Di 12 April ini breakout ya MA20 dan MA5 dan disini juga ada crossing Jadi untuk entry menurut saya di tanggal 12 April ini Cocok kayak gitu guys ya Untuk entry di Cepin Karena dari transaksi juga ada akumulasi ya Meskipun tidak terlalu tinggi Tapi ini menjadi awal dari kenaikan saham Cepin Begitu guys ya Oke kita lanjut ke saham selanjutnya ya Ada GJTL Nah untuk GJTL juga Kemarin ditutup penguat ya guys ya Terlihat dari volume transaksi di beberapa hari terakhir Ini ada transaksi akumulasi guys Terlihat dari banan homologi juga ada akumulasi ya Dari beberapa broker asing Ada KKLS dan juga ZP Sisanya broker lokal Dan yang jualan ini hanya YP ya Jadi sangat menarik ya untuk gajah tunggal ini Apakah akan melanjutkan kenaikan Atau mencapai all time hack ya Kita akan lihat nantinya Kalau misalkan GJTL menurut saya kita white and see terlebih dahulu ya guys ya Kalau misalkan di hari Selasa nanti GJTL ini masih naik Nah kita bisa melakukan trend following Tapi untuk masuk di harga Rp. 700 Menurut saya agak sedikit ketinggian ya guys ya Kalau misalkan di harga Rp. 640 Nah di tanggal 26 April Nah ini masih cocok ya Di 18 Lalu 26 Lalu di 27 April Nah ini juga masih bagus ya guys ya Antara 2 hari ini menurut saya harganya Di bawah Rp. 700 masih bagus Tapi untuk harga Rp. 700 Saya sarankan sih untuk white and see terlebih dahulu ya guys ya Kalau misalkan hari Selasa nanti Masih ada pelemahan ya Malah lanjut melemah Ya teman-teman Harus tunggu fase sideways-nya dia Karena ini kan sedang naik ya Teman-teman tunggu sideways-nya mungkin di area Rp. 700 Nah lalu kalau misalkan sudah terlihat membentuk higher low Nah teman-teman bisa entry ya guys ya Di saham GJTL untuk melanjutkan kenaikan dari saham GJTL ini Karena kalau misalkan kita lihat cara Dari trend lain ya Di sini sedang dalam fase uptrend ya guys ya Kita tarik lebih jauh juga Masih uptrend ya saham GJTL ini Meskipun sempat turun di awal Januari ya guys ya Di awal Januari ini sempat turun ya untuk GJTL Tapi bisa rebound kembali ya guys ya Dan di Maret juga Ya sempat terjadi penurunan tapi bisa kembali rebound Dan untuk status terakhir ini ditutup di level 700 Dengan adanya volume akumulasi yang menurut saya sangat bagus ya guys ya untuk GJTL ini Coba kita lihat bollinger bandnya Ya bollinger bandnya ini juga memang Mengarah ke atas ya guys ya Karena sudah tembus di atas bollinger band Seharusnya ini menjadi titik Jual sih sebenarnya Kalau misalkan teman-teman sudah beli di harga sideways-nya ya Di kisaran 500-an ya 500-600-an Nah ini menjadi Area sideways-nya untuk GJTL Kalau misalkan teman-teman sudah punya saham GJTL Saya sarankan sih untuk holder lebih dahulu ya guys ya Jangan buru-buru jual Tapi ketika nantinya dia membentuk Higher loan Nah teman-teman bisa spekulasi jual dulu gitu guys ya Tapi kalau misalkan transaksinya ini masih akumulasi ya Teman-teman hold saja gitu ya Barangkali bisa begar dari GJTL gitu guys ya Amin Oke jadi mungkin cukup sekian ya guys ya Video analisa teknikal kali ini Ya buat teman-teman yang mau ikut saham-saham Lokeng Hong Tetap memperhatikan Tetap harus perhatikan Dari segi analisa teknikalnya ya Jangan sampai belinya kemahalan Atau di harga tinggi gitu guys ya Jadi untuk resisten GJTL ini Masih ada resist di kisaran 740 ya Untuk resisten selanjutnya Oke guys mungkin cukup sekian Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat Thank you for watching see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh